Intro Mudahnya mengakses berbagai informasi lewat internet dalam gengaman Membuat kita seolah menjadi orang paling tahu akan segala hal Tapi yakin kamu sudah tahu semuanya? Coba deh pikirkan lagi Ternyata semakin kita berpikir, semakin banyak pula loh Hal-hal simpel di sekitar kita yang tidak kita mengerti Kalau gak percaya, lihat aja nih geretan video Yang akan menyadarkan kita bahwa sebenarnya banyak hal di sekitar Yang luput dari perhatian dan akan membuat benak anda berkata Tak kukira, ternyata begini toh caranya Intro Pemirsa, emang dasar orang Indonesia banget ya Mau ada makanan seenak apapun Kayaknya gak lengkap kalau gak ditambah kerupuk warung Tapi ngomong-ngomong bertahun-tahun makan kerupuk model gini Pada tahu gak cara buatnya? Nah dibalik bentuknya yang unik Ternyata begini loh asal-muasalnya Adonan tepung terigu dan tepung tapioca Serta beberapa campuran lainnya dibentuk sedemikian rupa Menjadi seperti kerupuk yang kita lihat Selanjutnya adonan berbentuk tadi dijemur hingga kering Barulah kerupuk digoreng dengan minyak panas Bener-bener lehai banget ya si abang membentuk pola kerupuknya pemirsa Kalau kata anak jaman sekarang, satisfying banget deh videonya Pemirsa sering lihat ya Cat-cat di permukaan jalan yang berfungsi sebagai patokan untuk pengendara saat parkir Termasuk lahan parkir bergambar spesial Khusus diperuntukkan bagi penyandang disabilitas Garis parkir yang sering kita lihat ini Selalu rapi dan sangat presisi ya pemirsa Lalu pernah kepikiran gak sih? Gimana cara buatnya? Ya ampun ternyata gambar di lahan parkiran itu dibuat secara manual loh pemirsa Si bapak sakti juga ya Lewat sekali tarikan Gambarnya bisa sangat presisi Ini sih yang ngerjainnya harus jago gambar beneran ya Kamu sampai salah PR banget deh ngebenerinya lagi Salut deh buat si bapak Dinding rumah berhiaskan batuan alam asli memang tampak megah dan adem ya pemirsa Meskipun terlihat adem di mata Kalau salah perhitungan bisa bikin panas di dompet loh Karena untuk menghias dinding dengan batuan alam asli butuh biaya besar dan proses merepotkan Nah para pekerja ini punya akal cerdik Lihat aja nih kalau gak percaya Kok bisa tuh ya dinding restoran semen dibentuk sedemikian rupa menggunakan cetakan Hingga terbentuk seperti batuan alam asli yang ditempelkan ke dinding Metode dan caranya juga berbeda-beda nih pemirsa Ada yang masih pakai cara manual hingga menggunakan cetakan khusus Permukaan dinding berbentuk batuan alam maupun batu bata bisa dibentuk dalam sekejap mata Gimana pemirsa? Asyik juga ya dicoba di rumah Selama ini kita nyaman menikmati mulusnya jalan Hal ini tak lepas dari perkembangan teknologi modern yang banyak membantu manusia melakukan pekerjaannya Termasuk dalam hal melakukan pengaspalan jalan agar mulus dan nyaman dilalui Namun banyak tempat di Indonesia yang masih melakukan secara manual Pernahkah Anda memperhatikannya? Bahan baku aspal akan dimasak dalam sebuah drum yang di bawahnya ada api menyala Setelah aspal di dalam drum mencair barulah para pengendali api ini mulai beraksi Wah serem banget ya pemirsa Aspal super panas tersebut dilempangkan ke atas fondasi jalan Yang sudah terlebih dahulu dihaluskan Lihat saja aspal cairnya bahkan masih terbakar api saat disiramkan Nelih banget ya pemirsa Kali lagi melihat dua orang pengendali api sedang bertarung saja Anda pernah melihat ekskavator berbobot puluhan ton di angkut menggunakan sebuah truk? Lalu jika sudah sampai tempat tujuan bagaimana cara menurunkannya ya? Atau harus menggunakan alat khusus? Ternyata tidak perlu alat khusus loh pemirsa Sebuah ekskavator bisa naik dan turun ke dalam truk pengangkutnya Hanya dengan mengandalkan belalainya sendiri Oh ternyata seperti ini tuh caranya Wah gak kepikiran ya Pantes saja alat berat yang satu ini sering dibawa kemana saja Bahkan ada kali beroperasi di medan yang sangat sulit dilalui Rupanya belalai pengroh ekskavator bisa juga difungsikan sebagai pengait dan pendorong Kalau benda yang satu ini sih kita pasti sering lihat ya dari zaman kita masih kecil Iya sendok es krim kayu termasuk salah satu hal kecil yang kerap kali luput dari perhatian kita Malam ini kami akan membawa Anda melihat proses pembuatannya Sendok-sendok kayu mungil ini berasal dari potongan-potongan kayu cukup besar loh pemirsa Satu persatu kayu-kayu tersebut diseleksi Untuk kemudian diserut hingga berbentuk lembaran berukuran tertentu Selanjutnya lembaran-lembaran kayu tersebut disusun rapi Untuk kemudian dimasukkan ke mesin kedua Nah di mesin inilah lembaran-lembaran kayu tadi akan dipotong Menjadi sendok-sendok es krim yang siap digunakan Lihat tuh pemirsa hanya dalam hitungan menit Banyak sekali ya sendok es krim yang bisa dihasilkan Benda kecil berikut ini tergolong sebagai benda yang sangat penting untuk menjaga kesehatan kita Apalagi kalau bukan sikat gigi Meskipun terlihat sepele tanpa benda ini sudah pasti kesehatan mulut akan terganggu Dan yang paling mengerikan adalah teron bau mulut Anda tau gak proses pembuatan sikat gigi ternyata menggunakan teknologi super canggih loh Mulai dari pembentukan batang utama sikat gigi Sampai dipasangi karet silikon Agar jenggaman kita tidak licin saat menyikat gigi Baru kemudian lewat mesin pula Satu persatu bulu sikat dipasang dengan sangat cepat Bagaimana? Sudah tau kan sekarang? Terus saksikan on the spot ya Karena hanya disini Anda akan mendapatkan pengetahuan tentang informasi unik Dan video-video wow khas on the spot Terima kasih telah menonton!